Halo pemirsa, Metro hari ini kembali hadir bersama saya, Eva Julianti. Pemirsa sebuah bank swasta dan toko swalayan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pasuruan, Jawa Timur, terbakar. Kebakaran ini diduga akibat genset milik toko swalayan tersebut mengalami korslet dan menyambar tabung LPG. Besarnya api yang membakar toko Indomaret di Jalan Soekarno-Hatta Pasuruan ini mengakibatkan tidak hanya lantai bawah toko saja yang terbakar. Api juga menyambar bangunan di lantai dua dan seluruh barang-barang dagangan di dalamnya. Hingga satu jam kebakaran, petugas pemadam kebakaran belum tiba di lokasi kejadian. Sehingga api juga menyambar lantai dua kantor bank-tormata yang berdekatan dengan toko tersebut. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan tiga mobil pemadam dan baru satu setengah jam kemudian api berhasil dijenakan. Diduga, api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari genset yang hendak dihidupkan dan menyambar tabung gas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Pasuruan Jawa Timur, Krishna Misbah, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang